Halo guys, jumpa lagi dengan saya Farah Kali ini saya akan membahas tentang 5 suka dan duka pasangan yang bersedia cancer Bertemu dengan pasangan yang bersedia cancer juga Halo guys, kami menerima jasa endorse Bagi anda yang punya usaha Punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor Makanan, gadget, elektronik atau produk-produk yang lainnya Dan butuh jasa promosi atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh dulu Apakah yang tak mau selalu ditorang? Atau mungkin yang dudanya yang jadah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 82 82 75 68 5 suka dan buka pasangan yang bersedia kanser bertemu dengan pasangan yang bersedia kanser juga Jadi disini dia itu bertemu dengan sesama kanser Mereka ini adalah kedua orang yang memang pada dasarnya itu suka untuk memakan hati Nah sekarang ini kita akan membahas tentang zodia kanser Gimana sih sebenarnya ketika sesuai kanser itu harus bertemu dengan orang yang bersuai kanser juga Atau mungkin disini kan mereka memiliki elemen yang sama nih Berarti disini mereka itu memiliki banyak karakter, pemikiran, kepribadian, hal-hal yang sama juga Pasti banyak banget hal-hal yang mirip Hal-hal yang memang pada dasarnya itu mereka suka itu sama-sama pernah supaya gitu lah Nah kira-kira menurut kalian ketika zodia kanser bertemu dengan zodia kanser Mereka ini akan menjadi suatu pasangan yang cocok gak sih? Mereka ini akan menjadi seorang pasangan yang memang pada dasarnya itu akan berjalan bahagia gak sih Nah disini tentunya akan menjadi pertanyaan banget kan buat kalian yang sekarang ini mungkin nih Kalian itu sudah berhubungan dengan orang yang bersuai kanser Padahal zodia kanser itu juga kanser Jadi kira-kira ketika zodia kanser bertemu dengan zodia kanser itu akan kayak gimana sih? Akan menjadi bahagia atau akan menjadi panas? Nah sekarang ini perlu banget buat kalian simak 5 poin yang sedang saya bawakan kali ini Dimana saya akan membahas tentang suka duka, kecocokan yang dimiliki oleh zodia kanser ketika bertemu dengan zodia kanser juga Zodia kanser sendiri melekat pada karakter yang lembut Pada karakter yang pendiam dan sangat penyayang Nah menurut kalian ketika dia bertemu dengan seseorang yang sama memiliki karakter seperti itu Akankah jalingan hubungan asmara mereka itu akan sangat luar biasa banget? Tetapi ternyata di lain sisi mereka ini adalah kedua zodia yang sama-sama mudah terbawa oleh perasaannya Jadi gak heran banget antara mereka berdua itu akan memiliki banyak suka duka Dan mungkin disini dia itu akan banyak banget bertekar berdua antara satu sama lainnya Jadi perlu banget kita kupas, perlu banget kita putih nih Kira-kira hal apa saja sih yang menjadi kecocokan bagi mereka dan ketidakcocokan seperti apa Yang ada pada hubungan mereka berdua yang perlu banget buat diperbaiki, perlu banget buat dibenahi Yang pertama adalah keduanya sosok family man Cancer adalah ipo zodiac yang paling tidak menyukai sebuah keramaian Dimana disini zodiac cancer itu merasa tidak aman Sedangkan dia itu merasa tidak nyaman ketika dia itu berada di dekat orang-orang yang memang pada dasarnya itu tidak dia kenal Daripada keluar diperlindungan keramaian di sekelilingi oleh orang-orang baru Dia akan lebih memilih untuk berada di tengah-tengah keluarganya Dia akan lebih suka, dia akan lebih senang, dia itu akan lebih nyaman ketika berada di dalam orang-orang yang memang pada dasarnya itu dia kenal sejak kecil Nah disini lah, nah maka dari situlah Si zodiac cancer itu akan sulit banget untuk menambah sosialisasi, menambah relasi Dan dia itu memang termasuk di dalam zodiac yang sulit banget untuk berkomunikasi terhadap orang baru Karena memang pada dasarnya si zodiac cancer itu mengira bahwa orang baru itu tidak semuanya baik Nah jadi sekaliannya disini dia itu bertemu dengan seorang pasangan, dengan seorang kekasih Dia itu akan memberikan cintanya, seluruh rasanya, kasih sayangnya, segenap jiwanya itu hanya untuk pasangannya Maka dari itu ketika zodiac cancer bertemu dengan zodiac cancer sendiri Kesetiaan yang dimiliki oleh mereka baru itu sudah tidak perlu banget buat dilakukan Karena memang pada dasarnya mereka ini adalah dua orang yang sama-sama setia Memiliki keperibadian yang sama, tidak bersuka dengan pergaulan luar Dan dia itu selalu totalitas banget untuk memberikan rasa cintanya, kasih sayangnya terhadap pasangannya Jadi kalau dia menjadi satu, jadi seorang pasangan yang pada dasarnya itu sama-sama cintanya Mereka akan sama-sama saling percaya Mereka akan memberikan semua rasa yang memang pada dasarnya itu ada di dalam hatinya Jadi kesetiaan mereka, hubungan mereka akan berjalan sangat langgung banget Karena di dalam hubungan mereka itu benar-benar menjunjung kegi nilai kesetiaan dan kepercayaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh, apakah cintanya selalu ditorang? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses TRL? Hubungi di Ahmad sekarang juga 0852-822-7568 Yang kedua adalah penyayang dan rela berkorban Dari tiga zodiac yang memiliki airmen air Di sini, si zodiac cancer itu adalah zodiac yang paling lembut Termasuk dalam zodiac yang paling memiliki rasa kasih sayang yang lebih tinggi lagi Dia lebih lembut dari si zodiac bisjas Dan dia itu mampu membuat pasangannya merasa spesial Seperti yang dilakukan oleh zodiac Scorpio Ini adalah poin plusnya Dimana ketika zodiac cancer itu bertemu dengan zodiac cancer sebagai pasangan Mereka ini sama-sama memiliki sifat yang lemah lembut Memiliki kasih sayang yang tak terhingga Bahkan di sini ketika dia itu memberikan cinta untuk pasangannya Dia itu akan sangat totalitas banget Dia tidak pernah mementingkan hal-hal lain selain pasangannya Bahkan ketika dia itu sudah benar-benar serius nih terhadap pasangannya Ya dia akan tetap terhadap pasangannya Apa yang dia pikirkan hanya pasangannya saja Tidak pernah memikirkan orang lain selain pasangannya Di lain sisi, mereka akan menjadi seorang pasangan yang sama-sama rela Untuk berkorban antara satu sama lain Mereka ini sangat menghadapi sebuah perjuangan, pengorbanan, dan masih banyak lagi Karena memang pada dasarnya ketika kita itu berkorban untuk pasangan Si pasangannya sendiri akan merasakan bahwa dirinya itu spesial Nah di dalam membalung reka kedua Tidak ada yang akan haus dengan kasih sayang Tidak ada yang akan merasa kurang diperhatikan dan lain sebagainya Karena di sini memang seperti yang sudah saya katakan Si cancer itu adalah zodiac yang penuh dengan kasih sayang Lemah lembut Dan tentunya mereka itu mampu banget untuk memberikan segalanya untuk pasangannya Sehingga antara mereka berdua mampu banget untuk menjalin sebuah hubungan asmara Yang saling melengkapi, saling mengimbangi, saling memahami Dan mereka saling memiliki semua kebutuhan yang memang pada dasarnya menjadi keinginan bagi mereka berdua Jadi sudah gairan kalau di antara mereka berdua itu akan saling memahami Mereka berdua akan saling menjadi pasangan yang sangat berkualitas banget Dan tentunya mereka akan memiliki suatu kepercayaan, suatu komitmen yang sangat hebat banget Yang ketiga, kekuatan dari kedua pasangan ini merupakan sebuah ketulusan Kekuatan yang ada di dalam hubungan antara zodiac cancer ketika bertemu dengan zodiac cancer merupakan suatu ketulusan Nah kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang disini si zodiac cancer itu merupakan zodiac yang penuh dengan kasih sayang Mereka itu mampu banget untuk memberikan ketulusan yang sangat totalitas banget terhadap pasangannya Disini si zodiac cancer sendiri tidak mengenal kata-kata tag and give Sehingga menurut mereka perasaan itu bukanlah suatu transaksi donal Jadi bagi mereka, kalau disini mereka ingin jalan suatu hubungan yang sehat, suatu hubungan yang langge Suatu hubungan yang bisa dipertahankan Berarti antara mereka berdua harus benar-benar memiliki sebuah ketulusan Dan ketulusan bagi si zodiac cancer sendiri merupakan suatu hal yang memang wajib untuk dia lakukan Bahkan disini si zodiac cancer sendiri tidak pernah pambil untuk melakukan apapun Dalam hal cinta, si zodiac cancer itu selalu menggunakan pemikirannya Selalu menggunakan perasaannya Dan dia itu selalu ingin melihat Kalau memang benar-benar saya benar-benar cinta sama seseorang Yaudah, semua cinta yang ada di hatinya itu ya cuma buat perasaannya tersebut Maka dari sini si zodiac cancer itu akan sangat kelihatan banget ketulusannya Dan dia tidak akan pernah mengharapkan ketulusan yang sama dari pasangannya Karena memang pada dasarnya dia itu hanya ingin tulus terhadap pasangannya Tanpa melihat feedback dari pasangannya Jadi memang itu adalah suatu hal yang sangat penting banget Dan suatu hal yang memang pada dasarnya Itu sangat dijunjung tinggi oleh si zodiac cancer Sehingga hal itulah yang mampu banget untuk membuat hubungan mereka berdua itu berjalan lancar dan langge Yang keempat adalah sama-sama memiliki karakter mudi Nah ini adalah tantangan yang paling berat ketika zodiac cancer itu bertemu dengan sesamanya Setiap pasangan tentunya akan menemukan tantangan yang paling berat di dalam suatu hubungan Tidak terkecuali dengan zodiac cancer Ketika dia itu bertemu dengan zodiac cancer Hal yang paling berat, tantangan yang paling berat Yang memang pada dasarnya itu harus mereka lalui adalah Cara menghadapi mood dia sendiri dan mood dari pasangannya Karena sifat mood dia dan sensitif yang dimiliki oleh zodiac cancer Itu merupakan suatu hal yang sangat menjadi tantangan besar Dimana itu bisa menjadi pemicu masalah di dalam hubungan mereka berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan Bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar Tapi diguna-guna atau disantet orang Sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jomblo Apakah cintamu selalu ditorak Atau mungkin yang diudah yang janda ingin segera dapat jodoh lagi Atau Anda yang riski ingin segera jadi sukses terakhir Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 Zodiac ini mempunyai mood swing yang sangat parah banget Sehingga dalam waktu sekejap saja Jadi bisa merubah moodnya 180 derajat dalam hanya waktu sekejap saja Saat mood mereka sama-sama tidak baik Atau mood mereka ini selagi masih ada masalahnya antara mereka berdua Nah disini ketika dia itu tetap berkomunikasi, tetap berbicara Ini hanya akan menemukan suatu masalah yang sangat hebat banget Jadi memang tantangan yang paling sulit yang harus dilalui oleh Zodiac Cancer Ketika dia itu bertemu dengan Zodiac Cancer juga Dia itu harus benar-benar bisa menghadapi mood dia sendiri Untuk pasangannya juga Bahkan menurut Zodiac Cancer sendiri Menghadapi moodnya sendiri itu sudah sangat sulit banget Apalagi kalau disini dia itu harus menghadapi mood dari pasangannya Dan tidak terkecuali ini Zodiac Cancer itu mudah banget sensitif Apa saja yang keluar dari mulut pasangannya Pasti langsung dibawa perasaan Pasti langsung dimasukkan ke dalam hati Jadi ini memang sebuah tantangan yang sangat berat banget Bagi pasangan Cancer ketika dia itu bertemu dengan Cancer Jadi perlu banget antara mereka berdua itu melakukan sebuah kompromi Perlu banget buat mereka itu mengantarkan atau berdiskusi lah Kira-kira baiknya itu gimana Kira-kira caranya untuk menjalani hubungan ini itu gimana Ketika mereka itu sama-sama moodian Pasti mereka itu tahu kan Gimana sih caranya untuk menurunkan moodian mereka Jadi disini memang perlu banget lah Di antara mereka berdua itu berkomunikasi baik Berkomunikasi lancar Saling bertukar pikiran Dan saling memahami bagaimana maksud dari pasangannya Supaya hubungan mereka itu bisa dipertahankan Dan berjalan sampai ke jenjang yang lebih serius Yang kelima adalah sering kesulitan untuk mengontrol emosi Cancer adalah sehingga yang paling berasa dan emosional Kalau disini dia itu sudah kecewa Sedih atau marah Emosi mereka itu pasti akan meluap dengan sebegitu hebatnya Cancer adalah tipe orang yang sangat mengedak-edak banget Ketika dia itu sedang marah Ketika dia itu sedang kecewa Sakit hati dan lain sebagainya Karena memang pada dasarnya Disini jenjang cancer itu memang Jenjang yang sangat sensitif banget Emosional banget Dan dia itu sulit banget lah Untuk bisa mengatur perasaan Apalagi kalau di depan orang banyak sekalipun Disini dia itu sulit banget untuk menutup-nutupinya Kalau memang disini dia itu sedang emosi Namun walaupun dia itu memang karakter orang yang sangat meledak-ledak Sangat emosi banget Sulit banget terkontrol Tapi setelah itu Setelah dia memang bener-bener Sudah meruapkan emosinya nih Dia mudah banget untuk mengerti Apa saja yang sudah dia lakukan Bahkan disini dia itu mengerti banget lah Dan dia itu mudah banget untuk menyesali perbuatannya Sehingga dengan mudahnya dia itu juga meminta maaf Nah itu tadi merupakan karakter yang dimiliki oleh pria cancer Sedangkan wanita yang bersedia cancer Dimana ketika dia itu sedang emosi Dia itu mampu banget untuk memungkit-mungkit semua hal Semua masalah yang sedang dia alami Bahkan entah itu masalah yang sudah berbulan-bulan yang lalu Bertang-tang yang lalu Dia itu masih ingat Bahkan ketika ada suatu masalah Dia itu akan memungkitnya secara detail Entah itu dari kesalahannya, perbuatannya, hal-hal yang membuat kecewa dan lain sebagainya Disini dia itu akan memungkit segalanya Dia akan mengatakan segala hal yang membuat dia itu sakit hati Sehingga pasangannya disini juga sangat kesulitan banget Untuk menghadapi emosi dari wanita cancer Karena memang pada dasarnya Dan harusnya nih Masalah yang sudah berlalu ya sudah berlalu saja Gak perlu diungkit-ungkit Karena hal itu hanya menambah-nambah masalah Dan memicu hubungan tersebut akan putus di tengah jalannya Luar kebiasaan kecil ini tentunya akan membuat pertengahan mereka Yang sebenarnya itu dengan masalah kecil bisa menjadi sama terunyambangan Meski ada beberapa kelemahannya Tetapi disini pasangan cancer itu bisa dikatakan sebagai pasangan yang serasi Asalkan disini antara mereka berdua itu mampu untuk mengontrol emosi mereka masing-masing Semua akan terasa mudah ketika mereka ini mau menjalani hubungan mereka secara bersama Oke guys, itulah tadi kecocokan antara zodiac cancer Ketika mereka itu bertemu dengan zodiac cancer juga Mungkin ada sih disini suatu hal atau kelemahan yang memang pada dasarnya itu menjadi tantangan bagi mereka berdua Tapi bukan tidak mungkin mereka ini bisa menjalannya ketika mereka ini bisa sama-sama saling mengontrol emosi Saling memahami, saling berkompromi Dan saling mengerti lagi mana sih maksud dari pasangan mereka masing-masing Jadi sudah gak erang lagi kalau disini mungkin dia akan banyak berdebat Tapi tetap harus ada penyelesaian di dalam berbatan tersebut Supaya hubungan mereka ini bisa berjalan dengan langge Dan tentunya ketika ada sebuah masalah Karena mereka berdua itu harus benar-benar bisa bertukar pikiran Dan harus benar-benar bisa melihat sudut pandang dari pasangan kalian masing-masing Oke jadi semoga pikiran ini bermanfaat baik kalian semua Untuk video saya selanjutnya dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan Bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar Hubungi Iki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568